oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita saat ini akan jalan-jalan di wisata alam bertema jendela alam atau namanya jendela alam bandung ya lokasinya di komplek graha puspita jalan sresan bajuri cihideng parongpong bandung barat ini kondisinya sebenarnya suasananya sejuk tapi cocok untuk pakai jaket kemudian ada di permukitan ini kondisi jalan jembatan di tata sebagaimana bentuk alami nah ini ada apa ini sarang burung nah ini penunjuk arah ada musola toilet gitu ya ini sangkar-sangkar burung nah ini keluarga yang berkunjung bisa ngasih makan rusak disana ada peternakan kuda peternakan sapi kambing gitu ya bebek ayam bahkan perkebunannya ada sayur-sayuran gitu ya dalam bentuk rumah kaca nah ini nah ini memberi makan burung ini nah ada tarifnya tiketnya 15.000 kemudian lantainya beberapa ada yang di tembok gitu ya ada juga yang bentuk alami miru rumputan nah ini lantai-lantainya kiri-lantainya kiri-kiri kanannya ada toilet ada tempat ular ini notoreptil ya ini mah albino ini ini banyak sekali keluarga yang datang ini cocok untuk wisata keluarga yang mana wisata ini dikemas gitu ya perpaduan antar pertanian dan peternakan cuma dalam bentuk miniatur gitu ya nah ini ada konsep sawah kecil saja gitu ya hanya dikasih apa pematang-pematang dari tembok gitu ya yang penting ada perwakilan miniatur sawah saya lihat tapi padinya padi beneran ini ini kelinci kita bisa ngasih makan kan asal bawa atau beli makan nah ini untuk kuartel kita beli di depan gitu ya ketika di pintu masuk feeding area ada apa di dalam nah ini ada kelinci ada marmut ada hamster bulunya ini bulunya ini kelinci kelinci sebenarnya ini bisa sebagai tempat belajar gitu ya bagaimana membuat kandang yang simple cendela alam nah ini kita foto-foto dulu kanak-kanak dah siap jadi menarik ya suara-suara ternak terdengar ini nah ini ada burung apa ini kalkun arealnya sempit juga mungkin hanya berapa 5 hektar 10 hektar mungkin atau 2 hektar saya tidak lihat nah ini konsep beternak bebek angsa apa ini menarik ya bisa diaplikasikan gitu ya nah ini untuk penangkaran angsa jadi yang menarik ini ukuran mungkin berapa ya 10 meter kali 10 meter sudah bisa membuat daratan kandang dan juga perairan dari sebuah angsa ataupun bebek ya ini bebek tidak 10 ke 10 ini mungkin 6 kali 6 ini 6 kali 6 saja sudah bisa membuat kolam daratan sama tempat apa itu sarangnya semuanya bagus ya baik-baik kasih baik-baik kasih makan baik-baik masih makan kambing 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 pun saya lihat ada beberapa macam ada kambing kacang ada etawa ada apa lagi ya bagus ini di belakang atau di depan kandang kambing ini ada tempat apa tadi sayuran ini kambing kacang ini kambing yang bisa naik-naik ini nah di belakang enak itu ada tempat kuda nah itu hiasan daunnya daun patat ya untuk bungkus lemper apa itu bagus itu sebenarnya itu dari hutan sebenarnya ditanam juga bisa ternyata nah ini penataannya miniatur-miniatur ini sangat menarik menurut saya nah ini makan kelinci kelinci nah itu Dede kasih bayi beraksi nah itu ya jadi sangat menarik untuk mendidik anak-anak bagaimana mengenal livestock atau ternak dan juga pertanian disini bisa juga sekalian belanja ada sayur-sayur ada jamur juga saya lihat nah ini kondisi akuarium ini sangat menarik karena dipadukan dengan akar-akar gerkia mendekati alami bagus ya ini ini wisata ini baru buka di level 3 ini masa pandemi nah ini ada juga lokasi-lokasi untuk tanaman obat ini yang menarik adalah dikasih sekam dia macam-macam tanaman obat kita lihat kita lihat apa ini medianya sekamnya tebal kemudian ada tanah tebal sekam sekitar 5 cm di bawahnya baru tanah ada tempat kelantungan ini konsep setek keluarga disini kemudian bangunan-bangunan dari bambu terlihat alami jadi suasana riuh rendah gitu ya keluarga bersama nah mungkin itu terkait wisata jendela alam di Bandung Barat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh